Lalu apa saja hasil pertemuan Komisi 3 DPR dan apa rangkaian proses jelang fit and proper test calon Kapolri di DPR? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Zeki Rahmat. Zeki, seperti pengantar saya di awal tadi, apa saja hasil pertemuan Komisi 3 dengan Kompolnas dan apa saja proses berikutnya? Ya, singkat cerita, Komisi 3 DPR ingin mengetahui bagaimana rekam jejak dari calon tunggal Kapolri, yakni Komjen Listio Sigit Prabowo yang akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan pada hari Rabu Lusa. Untuk itu tadi pertemuannya dilakukan secara tertutup, tapi tadi Kompolnas menyatakan bahwa informasi yang digali oleh Komisi 3 DPR antara lain soal rekam jejak, profil psikologis, alasan pertimbangan, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, serta penilaian positif dan negatif di tengah masyarakat untuk Komjen Listio Sigit Prabowo. Sejauh ini tadi dari hasil pertemuan dengan Kompolnas, Komisi 3 menyatakan dan Kompolnas juga menyatakan bahwa Komjen Listio Sigit layak untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang akan diselenggarakan pada Lusa, tepatnya di hari Rabu. Tidak hanya meminta pertimbangan dari Kompolnas ataupun mengetahui rekam jejak dari Kompolnas, Komisi 3 DPR beberapa hari yang lalu juga mengundang Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk menelusuri aliran dana transaksi dan juga harta kekayaan dari Komjen Listio Sigit Prabowo. Sejauh ini Komisi 3 DPR menyatakan bahwa untuk harta kekayaan dan juga analis transaksi keuangan dari Komjen Listio Sigit masih bersifat wajar dan aman, jadi tidak ada masalah. Untuk itulah hari Rabu bisa dilakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada Komjen Listio Sigit. Untuk besok Komjen Listio Sigit dijadwalkan akan datang ke Komisi 3 DPR untuk pembuatan makalah. Ini adalah langkah awal bagian dari fit on proper test calon Kapolri. nanti disediakan waktu sekitar 1 hingga 2 jam bagi Komjen Listio Sigit untuk membuat makalah lalu dipresentasikan kepada anggota Komisi 3 DPR. Lalu setelahnya baru dilakukan fit on proper test sepanjang hari dari pagi hingga sore di hari Rabu mendatang. Friska? Zeki, jadi kalau misalnya dari keterangan Komisi 3 dan Kompolnas tadi, nama Komjen Listio Sigit ini sudah hampir pasti menjadi calon Kapolri. Mengingat kalau kita lihat juga memang saat ini Komjen Listio Sigit merupakan calon Kapolri tunggal satu-satunya. Ya sejauh ini tidak ada kritikan ataupun penolakan dari DPR Friska. Bisa dibilang sejauh ini nama Komjen Listio Sigit Prabowo masih berjalan mulus menjelang fit on proper test. pun dengan pimpinan DPR khususnya di Komisi 3 yang menganggap bahwa menilai Komjen Listio Sigit Prabowo memiliki kompetensi untuk menjadi Kapolri atau memimpin institusi Polri. Ada beberapa track record yang beberapa waktu terakhir juga sama-sama kita lihat seperti misalnya penangkapan Joko Chandra, lalu juga soal mengurusi bagian dari kejadian kebakaran gedung Makamah Kejaksaan Agung beberapa waktu yang lalu juga ditangani oleh Komjen Listio Sigit itu juga dimasuk dalam penilaian dari Komisi 3 sendiri. Kalau dilihat memang cukup lancar bahkan kalau kita nanti lihat kemungkinan tidak sampai 20 hari untuk proses pengangkatan Komjen Listio Sigit menjadi Kapolri orang nomor satu di institusi Polri dan setelah hari Rabu fit on proper test kemungkinan langsung disahkan oleh Komisi 3 apakah lulus fit on proper test atau tidak. Jika lulus langsung dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi Kapolri lalu DPR akan berkirim surat kepada Presiden bahwa Komjen Listio Sigit layak menjadi Kapolri dan langsung dilakukan pelantikan di istana. Jadi tidak sampai 20 hari sepertinya kalau semua prosesnya berjalan dengan mulus. Friska? Prosesnya lancar tidak sampai 20 hari sudah pasti jadi Kapolri. Terima kasih Zekir Rahmat langsung dari gedung DPR RI.